Oke guys, hari ini channel kita YouTube Eh, yuk, yuk, yuk Oke guys, hari ini konten channel kita sedikit berbeda dari yang lain ya Kita hari ini akan bermain game Ini game Narciss disebutnya Karena game ini adalah untuk Supaya lo orang yang nonton Kenal lebih deket sama gue So, this is the game Ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapin Sama staff kita Oke, jadi gue akan ambil kertas Satu, nanti yang ngomong stop Dari, dari, itu tuh Dua yang lagi syuting Terus kemudian gue akan menjawab Ya, pilih mana Bisa teleport kemana aja Atau bisa baca pikiran orang Bisa baca pikiran orang Karena Teleport tuh ya fungsinya Cuma buat minda tempat, tapi kalau bisa Bisa baca pikiran orang Gue bisa jadi pendeta sakti, Joy Gue bisa jadi pendeta sakti, Joy Gue bisa jadi pendeta sakti, Joy Haleluya, haleluya Bisa jadi pendeta sakti Bisa jadi pendeta sakti No, no, no Kalau bisa baca pikiran orang pasti fun banget gitu Kita bisa, kita bisa tahu orang itu mau apa Kita bisa jawab kebutuhan lebih tepat Bukan mau nyinyit dong Kalau sebagai penatua kita bisa melaini orang lebih banyak dengan lebih menjawab kebutuhan Oke, udah? Oke, udah? Itu selalu ada di samping ranjang kamar tidur gue Dan gue pasti Kalau sempat gue ambil Sebelum tidur gue ambil Terus gue baca beberapa halaman Terus gue tidur Just for a reminder And then encouragement juga buat diri gue Dan pernikahan gue Next Pilih mana lagi Bisa predict the future atau travel back to history Bisa predict the future Karena sudah tidak ingin kembali ke masa lalu Sudah pernah direnungin Kalau Tuhan kasih kesempatan kembali ke masa lalu Mau gak? gak mau Karena hidup hari ini udah indah banget Gue gak mau gue balik Terus tau tau gue ruin everything Makanya gue lebih milih predict the future What kind of future do you want to predict? What kind of future do I want to predict? My kid's future The first thing Myself and my wife's future I think And then The third one is When will Jesus come? The second time If you can like Would you like to know How you would die? No no Mati Mati Atau meninggal It's not a Scariest thing I think Karena Udah saya mati sih Tapi Lebih pengen Taui tadi Anak Gue suami istri Nanti Di masa depan kayak gimana Tuannya gimana Gitu Terus yang terakhir Kapan Yesus dateng dong Next What's the best way to start the day? Kissing my wife You You Yes That's the best day That's the best way to start the day Kalo lu masih single ya lu nasib lah Lu cium guling sama bantal gapapa How would you describe your family members? Gimana cara mendeskripsikan Anggota keluargamu Cantik Itu untuk istri tentunya Terus Dia Bijaksana Udah ya Dua aja cukup deh Banyak-banyak ntar Abis bahannya Terus Dave 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 itu Strong will Really strong will Dan persuasive Karena bapaknya udah ngerasain Konsisten banget ya persuasifnya Terus Daryl Daryl is Apa ya Bocah seni gitu Bahasa Indonesianya bocah seni Dia tuh Bener-bener Art banget Dia Drama boy juga gitu Drama king Jadi Hopefully one day dia akan jadi seniman yang luar biasa Terus dia juga Bener-bener lucu banget Lucu banget Orangnya Orangnya Imajinatif Jadi kadang-kadang imajinasi dia itu bisa bikin kita ketawa sampe Terbang Bahag gitu Mudah-mudahan ini Pertanyaannya Keren juga What is the most heartwarming thing you've ever seen Maksudnya ini Hal Yang paling Gimana maksudnya Hal yang paling membuat gua tersentuh Hal yang paling membuat gua tersentuh Hal yang paling membuat gua tersentuh Bukan nonton film Dylan pastinya Dan Apa ya Yaudah skip lah Skip Last one ya Oke Oke Last one Oh What is your most terrible memory Waktu gua masih kelas 5 SD Kelas 5 SD Kenapa bisa disebut kenangan paling buruk Karena itu terjadi di momen Lagi paling funnya mungkin Dalam hidup gua salah satunya ya So Waktu itu Gua lagi Naik sepeda Bareng Sahabat gua masih masa kecil Kita Naik sepeda lagi hujan-hujanan Hujan-hujanan lebat banget Jadi Memang sengaja terjang-hujan Dan seru banget Terus kita sampe di daerah Ada Karena gua tinggal dulu di Aceh Di daerah agak kampung Di daerah pinggir itu Ada banyak rumputnya Tapi ada banyak gedangan air Kita naik sepeda Kita terabas airnya Udah seru banget Sampai Satu titik Ada di jalan yang cukup besar Jalan itu ada tanjakan tinggi gitu Terus temen gua Yuk kita terjang gitu Jadi dia Dia kayu gua di belakang Dia kayu makin mencang Dia di depan Wah begitu sampe di tanjakan Sangat ditabrakin Sueng Begitu terbang sampe ke atas Eh terbang Begitu naik ke atas tanjakan itu Kita terbang Melayang Nah begitu sepeda itu Jatuh lagi ke tanah Tes Temen gua ga kuat nahan stangnya Akhirnya sepeda itu tergelincir Dianya sampe jungkir balik ke depan Nah guanya di belakang Nyosor sampe semua badan gua luka nih Dari tangan sampe disini Tangan penuh sampe di punggung sampe di paha gua Luka Luka berat Sampe batu masuk ke daging gitu Nah itu mesti dicongkel pake Apa tuh Pake tusuk gigi lah gitu waktu itu Wow That's the terrible memory Karena lagi seru-serunya Terus tiba-tiba gua ngalamin kecelakaan yang kayak gitu Terus pulang sampe Sampe nangis-nangis Tapi bokap gua bilang Cowok ga boleh nangis Harus kuat Tapi gua tetem nangis sih That's it Oke Seneng banget bisa Bisa main game bareng lu orang semua Hopefully ini bisa membuat lu orang Makin kenal gua Memang gua narsis sih Disuruh bikin kayak gini Memang sengaja Jadi Supaya Ya Kita bisa lebih Mengenal satu dan yang lain Dan hopefully ini bisa Terima kasih